Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Ijin bertanya Buya Ini kan sebentar lagi mau idul adha Di masyarakat itu yang awam Maksudnya kalau kita mau kurban dengan kambing betina Suka ada yang protes Maksudnya katanya kalau mau kurban itu harus yang jantan Bagaimana menurut Buya? Sukaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Ibu tanya menurut saya tidak saya jawab Saya tidak pernah menurut saya pendapat saya Ya saya kembalikan ke ulama Mau jawaban saya atau jawaban ulama? Saya tidak saya jawab Hah? Siapa Ibu? Apa kata ulama gitu ya? Saya tidak kira para ulama Tidak ada larangan Anda boleh kurban dengan kambing betina Tidak tahu itu keyakinan mulai kapan muncul itu Kambing betina boleh dijadikan korban Cuman memang himbawan kambing laki-laki itu Kenapa memang rata-rata kambing laki-laki itu keker gagah begitu kan Kambing betina adalah Sekarang bandingannya kambing betina gede 20 kilo Kambing laki-lakinya 6 kilo Ya jauh banget ini 14 kilo Tidak ada Bu Itu kesalahpahaman di kampung Ya namanya kesalahpahaman ya jangan Ada buku apa? Ada buku korban Bisa dibaca itu Hal-hal yang kesalahpahaman kami hadirkan di situ Tidak apa-apa Ibu Cuman kalau Ibu punya kambing betina gede Gede kambing laki-laki gede ya jangan betinanya dong Betinanya biar beranak pinak Nanti gedenya saja disembelah yang laki Tapi boleh Bu ya Boleh dengan kambing Betina Supaya tidak jadi kesalahpahaman itu Dan memang nanti ada kesempurnaan Kesempurnaan Misalnya adalah bertanduk Kiki jatuh Itu sebenarnya kenapa sih? Karena apa? Kalau sudah tanduknya gede berarti umurnya apa? Banyak Kalau umurnya banyak berarti badannya gede Sama kalau sudah giginya jatuh Berarti apa? Umurnya sudah banyak Berarti gede Sekarang sudah tanduknya gede Giginya ompong Kurus Ini ya Jadi tujuannya adalah daging yang bukan giginya Sama Cuman Itu danda Bacanya kalau umurnya lebih banyak Biasanya Lebih gede Jadi boleh-boleh Perbina betina boleh Ini ada buku korban Ibu baca Pasti yang baca enggak Yang tanya tadi enggak baca buku ini Dimaafkan Habis ini tidak dimaafkan lagi Semuanya beli buku ini Jadi Kami imbu khususnya Ada lagi kesalahpahaman di masyarakat Saya sambung sekali Dikira Korban itu Seumur hidup Sekali Kayak haji Sehingga kalau diajak korban Bu haji korban yuk Saya sudah kok Kapan? Tiga tahun yang lalu Ini kesalahpahaman Ayo pernah dengar tidak? Itu kesalahpahaman Dia berubah Cuman saya berubah enggak beres-beres Padahal yang aneh Orang ada di majlis juga Pasti itu main HP tadi itu Hajib Padahal sering haji ke buku yang masih salah Sudah Apakah pernah ada Ibu-ibu dibangun ibu Sholat subuh Ngomong Sudah kemarin Enggak ada kan? Setiap datang waktu subuh Ada sholat subuh Sama setiap datang bulan haji Ada Ibadah sunnah Nyimelah korban Nanti tahun depan ketemu lagi Sunnah lagi nyimelah korban Setiap tahun disunahkan nyimelah korban Seumur hidup sekali Kayak haji Haji wajib Seumur hidup sekali Tapi kalau haji setiap tahun Boleh gak? Juga boleh Jadi korban itu setiap tahun Jangan seumur hidup sekali Biarpun kurang kaya raya Kalau salah faham tetap Pak haji duitnya banyak Kambingnya ratusan Diajak korban apa? Sudah pak Oh iya sudah pak haji 10 tahun yang lalu Nah ini kesalahpahaman Maka anda setiap tahun Kalau bisa berkorban Anda pikirkan itu Dan beda Misalnya hari ini Anda di hari biasa Nyimelah kambing Masya Allah Anda berikan fakir miskin Wah pahala gede Tapi kalau sudah dibanding Dengan nyimelah korban Gak bisa dibandingkan Karena sunnah yang dikukuhkan Bahkan dalam matab imam malik Ada matab babu hanifah Sebuah kewajiban Jadi nyimelah korban Itu pahalanya gede banget Gak bisa diselamatkan Kami imbu untuk bisa Peduli dalam hal ini Semalam saya cerita tentang seorang Tukang becak ahli surga yang cerdas Ini sekaligus saya tambahkan Mumpung ini ada pertanyaan Seorang tukang becak Ahli surga yang cerdas Bahwasannya Setiap selesai bulan haji Dia beli kambing kecil-kecil tiga Dipiara Sehingga nanti tahun depan Itu Disembelih kambingnya satu atau dua Yang satu dijual lagi Jualnya sebelum korban Duitnya banyak kan Sebelum keluar kan mahal Yang dua disembelih Satunya setelah diraih korban Beli lagi tiga lagi Setiap tahun bisa nyimbelih korban kok Jadi sambil dipiara Anda harus bisa dong gitu Anda beli kambing kecil-kecil Tiga atau empat Kemudian setelah itu Anda Tahun depan Dua disembelih Dua dijual Dua dijual Beli benih lagi Nanti tentu Oh seperti itu Maksud kami apa Cerdaslah Anda Untuk memikirkan Bagaimana Anda bisa Nyimbelih korban Khusususnya di negeri ini Karena budaya korban Tidak Tidak menjadi Satu Ibadah yang Mentradisi Yang dirasakan Sebagai Satu Kepentingan hidup Bermasyarakat yang Serius Sehingga korban itu Masya Allah Satu kampung itu Tidak tahu Jamaahnya Penduduknya seribu Dua ribu Kambingnya Cuma Dua puluh Sementara Kalau di Arab Satu keluarga itu Nyimbelih Kambing Satu Dua Tiga Empat Jadi Kalau kita Waktu di Arab Sana Waktu itu Ada orang Habis sholat Ngomong Nanti saya Kirim Saya Daging Saya Kebayang Waktu di rumah Satu plastik Resek Kecil Tak tahu Dijatuhkan Apa ini Satu karung Rupanya Separuh kambing Separuh kambing Ya begitulah Jadi Karena sudah Tradisi Nyimbelih Korban itu Sudah Benar-benar Biasa Dan Memang Mereka Fahami Itu Hari raya Besar Memang Hari raya Benar Makan Enak Orang fakir Makan Daging Cuman Kalau saya Pikir-pikir Allah Maha Adil Mungkin Menyesuaikan Kedak Negeri Kita Kalau Sana Kalau nyajikan Makanan Kepada Daging Banyak Kalau kita Mungkin Karena Orang Indonesia Senang Soto Makanya Jadi Dibikin Allah Salah Faham Tentang Kambing Soto Satu mangkuk Hanya Secuil Daging Bikin Soto Dapet Setengah Kilo Ini Huyonan Saya Ayo Kita Rubah Semuanya Menyebelih Korban Sebisa Mungkin Berubah Pahalanya Gede Gede Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Al-Sahab Al-Sahab